Pemirsa seorang pria diamankan personel Pores Metro Jakarta Selatan karena mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara dengan modus menawarkan jasa pengamanan. Ulah kriminal pelaku dipicu masalah ekonomi setelah di PHK dari pekerjaannya. Berbadan tegap dan rambut cepat cukup menjadi modal bagi R yang mengaku sebagai anggota BIN. Ditambah senjata R Sofgan dan kartu identitas palsu, R pun melancarkan aksinya untuk menawarkan jasa pengamanan kepada seorang pengusaha. Korban sempat memberi uang 5 juta rupiah kepada R sebelum melapor ke polisi. Selanjutnya, petugas menangkap R di sebuah kafe. Saat diinterogasi, R mengaku menjadi anggota BIN Gadungan karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah di PHK. dia juga mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara dan kemudian dia memanfaatkan statusnya yang dia karang-karang tersebut untuk mencari hasil dengan mengawal orang. Akibat ulangnya, R kini mendekam di tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Danilmi Sajangbati, INews melaporkan.